Intro Assalamualaikum teman-teman Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat format tabulasi pada daftar harga buku Tabulasi ini akan berfungsi untuk mensejajarkan teks yang akan kita buat agar terlihat rapi Nah, kita buka dulu Microsoft Word-nya, kemudian kita ketik teks atau kalimatnya Untuk judulnya saya menggunakan font Algerian, kemudian size-nya 18 Dan align center agar judulnya itu berada di tengah Kemudian untuk teks selanjutnya, saya menggunakan font Senturi Kotik Dan size-nya 12 Kemudian kita blok lagi Dan klik icon kecil di sebelah tulisan paragraf Kemudian kita klik tabs yang berada di sebelah kiri bawah Dan masukkan Angkanya, saya akan menggunakan 0,75 Dan alignment left dan leadernya non kita set Yang kedua, saya menggunakan 0,88 Alignment left Leadernya non kita set lagi Kemudian yang ketiga, saya menggunakan 4,88 dengan alignment right Leadernya 2, kita set lagi Yang keempat, 5,38 dengan alignment decimal Leadernya non kita set lagi lalu klik ok Untuk tabulasi yang pertama, setelah judul ISBN dan author itu kita tab semua Agar terlihat rapi dengan jarak yang sama Kemudian teks yang kedua, itu setelah titik 2 Kita tab, 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 kita tab lagi Sampai bawah Terima kasih telah menonton! Untuk tab, 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 tab Setelah RP kita tap lagi, kemudian kita cantumkan harganya atau angka, begitu pula sampai bawah. Nah selesai, daftar harga bukunya itu jadi kelihatan. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat mencoba. Terima kasih telah menonton!